Ada berbagai macam cara bagaimana kita mensterilkan atau menjernikan air yang kita minum dari mata air gunung. Berikut akan saya bahas ada 5 tips bagaimana menjernikan air. Menjernikan air merupakan salah satu prosedur yang harus kita lakukan ketika kita mengambil air langsung dari mata air gunung. Kenapa? Hal itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kali ini akan kita membahas 5 teknik bagaimana menjernikan atau mensterilkan air sehingga air aman untuk kita minum dan konsumsi. Yang pertama, memasak. Ya, memasak. Cara yang paling mudah adalah kita memasak air hingga mendidih. Ketika kita memasak air hingga mendidih, akan membunuh, hampir membunuh sebuah bakteri yang ada di air tersebut. Sehingga dengan kita memasak air tersebut, akan membuat air tersebut lebih steril dan aman kita konsumsi. Ini adalah cara yang paling mudah. Makanya itu kenapa setiap air harus dimasak terlebih dahulu. Ya, juga kita di rumah, itu adalah fungsinya untuk mematikan semua bakteri yang ada. Karena bakteri itu ketika air mendidih sekitar 100 derajat Celcius, itu akan mati, tidak tahan dan tidak bisa hidup. Itu membuat air aman dari bakteri yang membahayakan. Teknik yang kedua, menggunakan iodin. Dengan menggunakan iodin, ini dapat mensterilkan air. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakan teknik ini karena ada yang alergi terhadap iodin. Tapi ini salah satu teknik. Kalau kalian alergi terhadap iodin, kalian bisa menggunakan yang lain. Dengan menggunakan iodin adalah biasanya menggunakan cairan. Iodin ini dalam bentuk kebanyakan yang gampang ditemukan alat cairan. Jadi, aturannya adalah menggunakan 5 tetes iodin setiap 1 liter air. Jadi, setiap 1 liter air, teteskan 5 iodin. Terus, ya, airnya diaduk dan tunggu sekitar 30 menit. Dengan teknik ini, akan membuat air steril kurang lebih 30 menit, ya. Atau sejam itu lebih baik. Dengan teknik ini, menggunakan iodin, air menjadi lebih steril, bebas dari bakteri yang membahayakan, yang menyebabkan kita diare. Teknik yang ketiga adalah menggunakan klorin. Dengan menggunakan klorin, kebanyakan bentuknya adalah tablet. Jadi, menggunakan klorin, dalam bentuk tablet kecil, biasanya 1 tablet bisa 3 liter atau 5 liter. Menggunakan klorin, dia tablet kecil, tinggal kita masukkan ke dalam air tersebut. Dan kita tunggu sama, waktunya 30 menit hingga 1 jam. Jadi, kita biarkan tablet itu bekerja, klorin tersebut bekerja, untuk menjalankan dan membunuh bakteri tersebut. Ketika kalian menggunakan teknik ini, ataupun teknik yang lain, kalian tetap membutuhkan waktu. Artinya, ketika kalian menemukan mata air, tidak serta-merta langsung air tersebut, kalian bisa langsung minum. Kalian membutuhkan waktu untuk proses. Bahkan memasak air pun, kalian membutuhkan waktu. Apalagi menggunakan iodin, ataupun menggunakan klorin. Yang keempat, yang keempat kita menggunakan UV light. UV light dengan frekuensi tertentu, dapat membunuh bakteri atau mikroorganisme yang berbahaya, menyembuhkan diare. Ini alat ini lumayan mahal memang, tapi dengan sinar UV dapat membunuh mikroorganisme. Itu ada alatnya, dan kebanyakan biasanya teknologi UV light ini digunakan oleh air mineral. Ada alat tersebut. Kalian bisa menggunakan UV light dalam perdagian untuk mensterilkan air. Teknik yang terakhir, yang kelima adalah menggunakan water filter. Water filter, cara kerjanya, pada dasarnya, intinya adalah mempompak air melewati filter dalam bentuk mikroskopik. Jadi, filternya itu dalam ukuran mikroskopik menyaring bakteri-bakteri yang ada di air. Mempompak air melewati filter dalam ukuran mikroskopik untuk mencari bakteri. Water filter kebanyakan menggunakan dua teknik, yaitu melalui teknik filter sendiri ataupun ada treatment kimia tertentu. Jadi, ada yang campuran atau menggunakan memang treatment kimia atau menggunakan treatment filtrasi itu sendiri. Tapi, intinya kebanyakan adalah dua, menggunakan teknik filtrasi atau menggunakan treatment kimia. Dari lima teknik sterilisasi air atau penjenian air, teknik mana yang paling kalian suka? Jangan lupa komen di bawah, kita diskusi. Dan terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.